Kalau di brand ini, dia kenaikannya tidak wajar, bro. Gitu, kenaikannya terlalu cepat. Jadi, kena, ya, kena UMA. Dia kalau udah kena UMA 2 kali, dia masuk FCA. Bahkan kalau misalnya lu baca berita 2 hari ini, ya, asing aja sampe nyorot soal FCA ini. Mereka tuh merasa ini tuh kontroversial. Sebenernya gua udah beli 1 lagi, ya, bro. Tapi, skalanya mungkin nggak besar, ya. Nggak besar. Nah, ini gua beli 1 M10-nya namanya... Bro, Andri, ya, thank you nih udah datang sekali lagi ke tempat gua. Thank you, thank you, bro. Gua diundang terus, jadi gua jadi bulak-balik, ya. Bulak-balik terus. Nah, itu sebenernya lucu, bro. Jadi gini, asal temen-temen tau ya, di video terakhir kita, itu bagian yang komen. Bagian komen, Koleon, undang dong si A. Koleon, undang dong si B. Gua ini sebenernya struggle, bro. Gua struggle mencari influencer saham atau orang yang portfolio itu 100 miliar ke atas dan mau sharing di sini. 100 miliar kecil, lah. Pasti banyak yang lebih gede dari gua, lah. Iya, banyak. Gua yakin yang lebih gede banyak. Gua yakin yang 100 M ke atas itu banyak. Tapi yang mau sharing di sini, gini, gini. Gua undang-undang di sini, gua bayar lu nggak? Nggak. Nah, hari ini hari apa? Tanggal Merah justru, ya. Tanggal Merah, hari 1. Hari Pahlawan, bro. Lu tadi pagi dari mana? Gua Sukor, acara Sukor. Lu dibayar sama edukasi juga. Dibayar nggak sama Sukor? Nggak, free. Nah, itu dia. Makanya, gua sangat struggling untuk mencari orang yang mau terbuka dengan portonya, minimal di atas 100 miliar, gitu ya. Dan mau sharing secara gratis, gitu loh. Gua susah, bro. Dan kebanyakan retail itu nggak bisa membedakan mana yang kesannya jago, tapi sebenarnya portonya itu kecil, lalu dapet twitter dari jualan kelas, sama mana yang portonya itu gede, gitu. Banyak retail itu nggak bisa bedain. Kalau gua tipenya emang bodo amat. Lu mau ikut-ikut, nggak mau ikut, yaudah, gitu loh. Iya, makanya. Kalau lu suka saham, lu udah jago, lu nggak usah ikut kelas gua juga nggak apa-apa, gitu. Kalau gua ya, gua pribadi. Kayak contohnya bahkan kan, gua juga, kan juga ada main-main kripto juga ya, bro, ya kecil-kecilan. Nah, itu juga banyak. Kok buka kelas kripto juga dong? Nah, itu gua nggak terima, bro. Gua nggak mau terima. Karena menurut gua, portfolio gua di kripto tuh kecil. Jadi, belum worth it buat gua tuh ngedukasi orang, gitu loh. Jadi, menurut gua, kita harus sukses dulu di investasinya, baru kita ngajarin orang. Jadi, bukan ngajarin dulu, baru kita cari cuan, baru investasi, terbalik, gitu, bro. Nah, kebanyakan orang di market tuh tebalik. Benar, benar. Ya, benar. Dan itu banyak yang nggak tau. Makanya, kalau misalnya teman-teman, ya, ada yang punya narsum, kalian mau ngebantuin overpost nih, supaya mengedukasi lebih. Kalau misalnya ada narsum, yang kalian tahu, portonya itu minimal 100 miliar. Lalu, narsumnya ini terbuka untuk sharing secara gratis. Soal di sini gua nggak punya budget buat bayar orang. Dia mau bayar berapa, gitu. Kalau misalnya orang punya porto 100 miliar, mau bayar berapa, gitu. Jadi, gua nggak punya budget, gitu loh. Nah, kalau misalnya ada narsum seperti itu, silakan kasih tau gua. Gua akan senang. Jadi, kita punya banyak pilihan, gitu. Dan punya berbagai, inilah orang yang bisa sharing, gitu. Jadi, gua bisa liburan. Jangan bisa liburan. Kalau nggak, kayak kemarin, ya, kenapa gua undang lagi kan, soalnya kemarin baru kejadian yang, menurut gua agak-agak menyedihkan buat pasar IISG, gitu. Brand lah, kita tahu, gitu. Market cap yang terbesar di atas BCA, itu bisa ARB berjilid-jilid, gitu. Betul, betul. Nah, makanya gua pengen ada orang yang bukan cuman ngerti doang, tapi portonya emang gede, gitu kan. Jadi, dia emang tahu apa yang dia lakukan. Dan dia tahu cara market bekerja itu gimana untuk sharing. Nah, apa, bro, yang terjadi dengan brand? Brand ini gara-gara, sebenarnya BI itu ada yang namanya FCA lah, yang mungkin bro udah tahu ya. Jadi, sebenarnya ada 11 kriteria yang bisa bikin saham itu masuk ke FCA ini, bro. Nah, brand ini cuman yang gua nggak setuju, termasuk gua ngobrol sama banyak-banyak pelaku pasar, termasuk teman-teman juga ya, semua di bidang keuangan ya. Mereka tuh memperlakukan saham gede kayak brand, sama saham kecil yang digocap, itu sama, bro. Gitu loh. Harusnya mungkin, gua di sini netral ya, gua bukannya menjelekin dari pihak manapun ya, termasuk dari pihak BI. Cuman harusnya, FCA itu diciptakan karena biar saham-saham yang digocap, bro. Itu tuh dia bisa ada liquidity. Bisa keluar. Tadinya dia stuck nih di 50. Karena ada FCA, dia bisa turun di bawah 50, orang jadi bisa keluar. Nah, sekarang FCA ini kenanya di saham-saham yang gede. Bahkan ini udah lebih gede sekalanya dari BCA, itu harusnya jadi suatu kebanggaan buat Indonesia gitu ya. Malah dikenain FCA. Malah akhirnya banyak teman-teman tuh yang dirugikan gitu loh, bro. Nah, mungkin gua sedikit ulang apa yang tadi Andri bilang ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman tahu, kan kita kan ada saham yang gocap gitu, saham 50 perak lah. Dan itu kan biasanya nggak liquid. Kenapa itu nggak liquid? Soalnya ada penjual yang mau jual di angka 50, tapi nggak ada pembelinya. Soalnya pembelinya itu pikir harganya itu bukan 50. Seharusnya misalnya harga 40, 30. Seharusnya logika kan seperti itu kan. Makanya dengan FCA itu diharapkan bisa ketemu market equilibrium-nya lah gitu. Ya, betul. Ya, market price-nya itu berapa gitu. Nah, tapi yang tadi, sekarang kenanya ini bukannya di perusahaan gede lagi, bro. Market cap nomor satu. Betul, betul, betul. Harusnya dia, harusnya bisa membedakan lah perusahaan yang bener-bener jelek, gorengan sama perusahaan yang market cap gede, bagus ya, jangan diganggu gitu. Jangan dikit-dikit, Uma, dikit-dikit, Uma gitu ya. Uma itu unusual market activity ya. Nah, apa yang menyebabkan brand mendapatkan label Uma? Jadi, sebenarnya FCA itu ada 11 kriteria. Contohnya, misalnya dia telat melaporkan keuangannya, terus dia udah di 50 selama 6 bulan, dan ada 11 lagi ya, yang lain ya. Total ada 11. Ya, mungkin gue ngehafal semuanya sih. Nah, kalau di brand ini, dia kenaikannya tidak wajar, bro. Gitu. Kenaikannya terlalu cepat. Jadi, kena, ya, kena Uma, dia kalau udah kena Uma dua kali, dia masuk FCA. Nah, si brand ini udah kena Uma dua kali, bro. Termasuk sebenarnya gue ada saham lain juga ya. Ada satu yang gue pegang sedikit di 50. Saham ini udah 50 nih. Tapi gue tahu saham 50 ini kemungkinan kayaknya mau diakusisi. Tapi gara-gara 50, dia sekarang jadi kena FCA, sekarang gue jadi rugi. Dia jadi turun di bawah 50. Padahal sebelumnya, kalau gue beli saham di 50, gue tahu dia mau diakusisi, gue jadi untung. Tapi sekarang gue beli di 50 pun udah sekarang udah nggak safety lagi. lo bisa turun di bawah 50. Nah, terus ada lagi satu saham kedua gue, ini gue nggak perlu aja sebut emitennya ya. Atau boleh sebut emiten? Boleh, boleh, boleh. Oh, iya. Nanti dipip aja ya. Oke, oke. Ini satu emiten ini namanya ***. Dia tuh saham yang termahal di Indonesia, bro. Jadi kalau di Amerika itu saham termahal itu Backshare Hathaway, di Indonesia saham termahal itu ***. Ini punyanya sinar mas, bro. Gue sebenarnya udah pegang saham ini. tapi karena dia naiknya kecepatan juga, terlalu tinggi. Ya mungkin value-nya udah agak kemahalan. Tapi dia naik terus karena barangnya itu habis. Jadi di saham itu ada supply and demand juga lah. Kalau misalnya, termasuk sama kayak di brand lah. Karena supply-nya habis ya, kayak contohnya kalau kita tahu di brand ya, itu publiknya itu tinggal kurang lebih 3%, bro. Jadi saham bisa mahal, tapi kalau barangnya habis, dia pasti terbang, bro. Termasuk gue sama di *** ini. Barangnya tuh habis karena di keep semua sama owner. Jadi sahamnya bisa terbang walaupun dia udah kemahalan. Gitu loh. Nah, tapi dia udah kena umah. Sama udah kena unusual market activity. Kalau dia kena unusual market activity sekali lagi, dia masuk FCA. Nah, ini jadi merusak strategi gue punya berinvestasi. Tadinya gue misalnya mau sistemnya tuh investor. Gue mau beli, gue hold jangka panjang. Tapi karena dia udah masuk umah sekali, gue jadi takut nih kalau dia masuk umah kedua kali. Gue langsung FCA. Nah, akhirnya gue dari investor berubah Ali jadi trader, bro. Sama kayak yang di brand ya. Orang udah beli tadinya dia pikir oh, gue mau hold sampai dia masuk MSCI, sampai bisa liquidity-nya di asing gitu ya. Bagus ya. Sekarang jadi nyangkut. Jadi rugi semuanya. Jadi banyak sekali yang rugi gitu. Harusnya ini netral ya. Gue gak ada menjelekkan pihak BI atau pihak manapun. Harusnya tuh dipilih yang bener-bener jelek, yang di 50 sama yang bener-bener tuh bagus gitu loh. Jangan karena dia bagus tapi naik ya diganggu terus gitu loh. Jadi kita susah cari untung, bro. Makanya market tuh sepi karena diganggu. Sedangkan kalau misalnya di Amerika yang mungkin bro udah tau ya, Nvidia naiknya setahun ini udah 150 sampai 200 persen. Gitu. Kalau sama tahun lalu udah 300 persen lebih, bro. Nah, mungkin gue sedikit challenge lu ya, bro. Mungkin bedanya di US sama di Indo. Contoh kalau misalnya lu bilang Nvidia tadi. Nvidia ini kan emang pertumbuhannya itu sangat cepat. Dari segi mereka punya omset juga gitu kan. Dan juga mereka punya future cash flows lah. Soalnya kan secara fundamental perusahaan itu intrinsic value dinilai dari berapa future cash flow yang bisa di-generate. Sehingga kalau misalnya secara valuasi itu emang bagus bahwa Nvidia itu bisa terbang 100 persen, 200 persen, 300 persen itu gak masalah. Nah, mungkin si brand ini masalahnya itu disitu gitu. Misalnya ya, contoh ya. Perusahaannya misalnya naik multi-bagger 500 persen, 500 persen. Tapi mungkin omsetnya itu gak naik secepat itu. Ini kalau misalnya gue berusaha ya, berusaha untuk positive thinking. mungkin BI pengen berusaha supaya jangan terlalu digoreng terlalu kenceng. Menurut lo kayak gimana? Tapi kalau kita lihat itu kan namanya pasar modal, bro. Ya kalau yang modalnya lebih gede, ya menurut gue bebas-bebas aja toh. Gak ada yang dirugikan kan. Kan kita semua juga ngikut untung. Kayak contohnya misalnya di Amerika juga. Kalau tadi mungkin Nvidia memang contohnya bagus ya. Contoh misalnya ada GameStop. Terus ada juga yang Bed Bath & Beyond. Terus ada juga EMC. Itu kan juga sama. Gak ada fundamental signifikan, tapi karena retail rame-rame beli, sahamnya naik. Dan itu gak diganggu. Gitu loh. Mereka ya biarin aja gitu loh naik. Jadi bener-bener biar pasar yang yang mengkoreksilah gitu loh menurut gue. Kalau tanya saran gue pribadi dan saran temen-temen ya, kita sih lebih prefer ya biarin mekanisme pasar aja gitu loh. Jadi jangan diganggu. Itu jadi merusak kita punya strategi gitu. Kayak tadinya kita lihat oh ini saham bagus karena liquidity-nya udah tinggal dikit, barangnya udah tinggal dikit, dia bisa naik. Tapi gara-gara dikit-dikit naik, berapa kali kena uma gitu ya. Contohnya sama ya kayak misalnya di Pani juga ya bro ya. Itu gue masuk sebelum right issue ya. Right issue ya. Itu karena dia naik kecepetan, dia kena uma terus akhirnya kena suspend. Dia kena suspend pertama 1-2 hari. Terus kena suspend lagi seminggu. Terus udah gitu kebuka lagi, dia masih naik kan. Kenaikannya di batas sih jadi 10%. Nah itu kita kerugiannya, kerugian di gua tuh banyak bro. Tadinya harusnya potensi keuntungan gua bisa besar, akhirnya tuh kita di batas. Nah ini yang akhirnya bikin orang tuh semua kriteria-kriteria tuh lari ke kripto. Lari ke bursa saham Amerika. Akhirnya Indo sepi bro. Emang kalau misalnya gua gitu juga sih, ya gua setuju lah. Harusnya market, mekanisme pasar itu menentukan harga gitu kan. Soalnya akhirnya gini, kita kan di Indonesia ya, gua kemarin udah merilis datanya gitu. 10 tahun terakhir IISG itu sangat menyedihkan return-nya. Cuma 3% setahun bro. Betul. Cuma 3% setahun. Bahkan lebih rendah daripada RDPU. Lebih rendah daripada RDPU, lebih rendah daripada deposito 10 tahun terakhir itu rata-rata. Jadi kalau misalnya orang yang bilang high risk, high return, yang belajar di sekolah atau diajarin sama RM Bank, kalian pikir taruh di indeks itu bakal bicuan ya, buka mata kalian gitu ya. Soalnya kita punya challenge di Indonesia itu bukannya cuma masalah fail investing doang. Fail investing, kita ada berusaha fail investing. Ternyata nggak ada kepentingan owner buat naikin harga. Jadi sahamnya murah terus. Habis itu sekarang kita ada ngerti fail investing, kita ada ngerti cara bandar bekerja, kita ada ngerti kepentingannya owner. Atau dia naiknya organik deh, tapi sepi. Nah tapi sepi juga. Jadinya nggak bisa naik-naik juga. Walaupun bagus, nggak bisa naik karena organik kan. Nah betul. Nah sekarang dengan fail investing, dengan kita ada mengerti berusaha untuk memposisikan diri di posisinya owner supaya kita bisa ikutnya naik kalau misalnya dia mau naik. Sekarang kita ada elemen ketiga yang harus pikirin. BI bro. Jadi kita punya tiga. Kalau misalnya orang-orang di luar sana itu cuma mikirin fail investing. Kalau dikira fail investing, bandar bekerja, kepentingan owner, BI. Sama kayak saham yang tadi gue bilang, gue beli, akhirnya gue jadi berubah strategi dari gue mau invest, gue takut nih dia kena umah sekali lagi akhirnya FCA. FCA akhirnya dari gue untung jadi rugi. Sekarang gue udah untung disitu mungkin anggap kurang lebih ya di atas 20%. Sekali FCA turun, jebret dua kali langsung rugi bro. Sekali turun 10%. Nyari untung 20% kan susah bro di market. Ya gue mungkin holdnya hampir sebulanan gitu ya. Tapi dia cuma dua hari doang. Ilang kesusahan gue. Jadi ya itu opportunity costnya mahal. Mungkin gara-gara itu lu udahlah gue beli kuda aja. Iya. Akhirnya beli Ferrari. Lu lu, si hari bukannya waktu pertama kali podcast gue inget banget gue bilang lu ngapain beli Porsche? Lu kan ngerti multi-bagger itu bisa jadi Rolls Royce sebentar lagi. Habis itu yang terakhir dia bilang juga ya gue gak mau beli sport lagi. Eh tiba-tiba beli kuda. Mungkin gara-gara itu kali. Jadi gue emang gue lagi ada cash bro. Ada cash ya hasil jual property kan. Jual aset kemarin itu. Terus ada temen gue ya baru selesai bayar hutangnya gitu. Tadinya gue mau masukin lagi ke saham. Tapi liat kondisi saham kayak gini akhirnya males lah bro. soal kan banyak orang yang bilang buy waktu saham itu lagi turun. Waktu semua lagi fear. Gue masuk. Apakah sekarang momen yang bagus untuk beli saham-saham yang fear? Enggak. Enggak juga. Karena itu ibarat lu kayak nangkep pisau jatuh besok bisa turun lagi. Jadi kayak ketidakpastian ini bikin orang-orang tuh semua keluar. Nah investor tuh cuma mau kepastian bro. Kalau gak ada ketidakpastian dia pasti keluar. Benar. Nah menurut lu ya dengan penurunan brand ini dampaknya itu ke sektor mana aja sih? Menurut gue dampaknya ke semuanya. Jadi orang tuh takut gue yang beli di Gocap karena misalnya gue ada lah gue beli saham di Gocap karena gue ekspektasi ini kayaknya fundamentalnya bagus dia bisa rebound gitu ya. Tiba-tiba masuk FCA Gocapnya jadi rugi yang Gocap gue. Tadinya yang Gocap tuh bisa naik tapi sekarang yang Gocap jadi rugi juga. Nah terus misalnya gue naik yang ini yang udah tidur ya atau gue naik yang beli yang naik terus deh gitu ya karena liquidity-nya habis semuanya beli semuanya hold semuanya isinya investor sahamnya naik naik kecepetan FCA juga jadi lu yang bawah salah yang atas salah jadi susah bro dijegal terus lu mau jadi kalau misalnya naik lu permasalahin terus tapi kalau turun turun terus gak dipermasalahin gak ditahan gak diuma harusnya dia melindungi investor jadi menurut saya fokusnya BI ini salah fokus dia itu harusnya meramaikan bursa supaya orang-orang tuh misalnya daripada ke kripto lu alternatif lain di saham loh saham itu menguntungkan jadi rame karena rame semua yang organik-organik yang value yang orang yang beli saham murah value investor akhirnya untung karena sahamnya murah rame dibeli naik sekarang murah nih tapi gak ada yang mau masuk gak ada yang beli bro yaudah murah terus dia harus murah kayak contohnya di pasar nih kita tau lah ada pasar matahari lah barang-barangnya murah tapi selama gak ada yang dateng ya murah aja terus murah harus ada yang dateng beli nah itu tugasnya BI harusnya mendatangkan investor retail sebanyak-banyaknya supaya dia bisa beli barang-barang ini bro nah bro kalau misalnya sekarang IHSG itu marketnya seperti itu dari lu sendiri kayak gimana lu jadi males dong kalau gitu invest di saham nah gue harus rubah strategi jadinya bro tadinya mungkin gue invest gue harus agak semi-semi trading jadinya gitu loh cuman ya mungkin gue gak bisa share terlalu banyak disini gitu ya mungkin gue bakal sharing mungkin di private community gue gitu memang mungkin strategi jadi memang menurut gue market berubah terus ya jadi yang strateginya awalnya bisa mungkin gara-gara ada FCA ini harus rubah gitu loh yang tadinya lo mungkin bisa buy and hold tapi gara-gara takut kena suspend takut dia kena masuk FCA jadi kita rubah gitu jadi mungkin ya sedikit-sedikit trading lah udah untung harus harus take profit oke bro lo boleh sharing gak sih emang BI ini milik siapa lalu cara bekerjanya kayak gimana nah ini yang yang sepengetahuan gue ya gue bisa bener bisa salah tapi BI itu sebenarnya private bro dia jadi dulu awalnya gue pikir tuh ini punya government ya tapi ternyata gak dia tuh private dan mekanismenya mereka itu di voting buat jadi direksi-direksi di BI ini gitu loh bro nah yang setau gue itu votingnya itu dari sekuritas-sekuritas sekuritas-sekuritas yang punya market share paling besar itu dia yang punya voting power paling besar nah yang gue tau itu ini kurang lebih ya biasa tuh AK BK YP ya CC terus satu lagi ZP nah itu 5 ini biasanya yang paling gede jadi 5 sekuritas ini biasanya punya voting power paling besar untuk voting nah itu biasanya masa jabatan mereka tuh kurang lebih 4 tahunan emang implikasinya apa kalau misalnya ini perusahaan private versus negara kalau misalnya negara mungkin bagusnya mungkin lebih bisa dikontrol ya kalau ini kan voting kalau misalnya voting pilih orang yang salah kan ya di negara juga sama sih kalau pilih orang yang salah ya hasilnya outcome-nya salah nah harusnya FCA ini dia tuh mau mau keluarin FCA ini harusnya tuh dia diskusi dulu dengan para sekuritas-sekuritas ini nah tapi kalau yang gue ngomong dengan para sekuritas mereka tuh gak tau apa-apa tiba jreng tiba keluar aja gitu loh bro mereka juga kaget dan mereka pun sebenarnya gak setuju gitu loh banyak yang telpon-telpon sukses ini gimana nih apa saham dia karena banyak yang pegang di brand gitu ya itu nyangkut semua bro yang gak sempet keluar itu pasti nyangkut kasian lah bro setau gue juga brand itu udah masuk udah masuk ke MSC kan udah masuk indeks kan udah masuk indeks dan itu kan si foreign kan pasti liat kan loh udah mau masuk indeks tiba-tiba ada ketentuan seperti ini sahamnya jatuh mereka juga jadi bingung loh bikin peraturannya gimana ini kan semua ketidakpastian betul jadi sebenarnya bikin malah bikin malu gitu sebenarnya ya harusnya bisa take profit sama asing jadi semua kita warga Indonesia bisa untung lah ya rame-rame ya retail bisa untung owner juga bisa untung semua untung lah karena bisa keluar ke market yang lebih gede market asing gitu ya tapi malah baru mau masuk drop kena FCA nah akhirnya asing diuntungkan sekali bro dia beli aja di harga bawah nantinya akhirnya semua gak ada gak dapet untung ya kalau owner mungkin masih untung juga ya owner mungkin ya dia bisa beli buyback lah tetap perusahaan dia tapi yang investor-investor yang retail ini masuk secara di bursa saham yang di harga agak tinggi yaudah mati semua karena kena paksa 10% penurunan itu nah bro kan yang sum banking sektor banking lah ini across the board mau kita ngomongin dari yang pegangan nomor 1 seluruh orang Indonesia BBCA BMRI gitu kan yang bank-bank lain-lain juga lah itu kan pada bleeding semua tuh retail kan BCA bahkan kemarin sepenyentuh 8.900 gitu nah kenapa ini ada kaitannya sama FCA sebenarnya gara-gara FCA ini semua orang akhirnya agak enak juga bro dia akhirnya keluar emang yang keluar dari banking sektor ini siapa? kalau kalau banking-banking ini rata-rata asing nah bahkan kalau misalnya lu baca berita 2 hari ini ya asing aja sampe nyorot soal FCA ini mereka tuh merasa ini tuh controversial gitu sedangkan di Amerika tuh gak gak seperti ini mekanismenya kalau di Amerika itu paling mereka cuman tutup aja apa bid sama offernya ditutup tapi orang tetap bisa beli orang gak diganggu gitu gak diganggu kenaikan tinggi diganggu Uma bahkan di Amerika aja kenaikan aja gak ada limit bro lu mau sehari naik 20-50-100% juga bisa kayak GameStop gak ada fundamental naik bisa 100-200% sehari gitu loh ini udah ditahan 25% lalu kena 25% Uma Uma 2 kali FCA terus kita untungnya kapan bro gak untung-untung terus gak bisa rame bursa sahamnya jadi gak bisa rame justru yang kita mau tuh ya bursa saham jadi rame kayak pas balik kayak covid di 2020 semuanya untung ya nah sekarang malah menurut saya menurut gue ya BI fokusnya malah IPO perusahaan sebanyak-banyaknya menurut gue itu strategi yang kurang tepat kalau menurut gue ya ini kalau menurut pribadi ya kurang tepat kenapa daripada lu punya serat apa seribu emiten tapi semuanya turun anjlok gak ada yang mau masuk bro gak ada investor yang masuk mendingan lu punya dikit anggap misalnya 500 tapi the best semua orang masuk majority mungkin 70-80% untung orang lebih happy gitu loh jadi menurut gue quality over quantity sih gitu loh ya mungkin kalau orang mau dia mau IPO sebanyak-banyakan mungkin dia dapat untung tapi kan kalau kita dari sisi retail ya kita gak dapat apa-apa lah bro ya ya oke gue mungkin gak mau memperdalam kepentingannya siapa segala macam nanti kalau gak kita udah gak ada podcast lagi tapi ini ya disclaimer lah ini cuman unek-unek lah kalau gue ngomong sama semua pelaku pasar ya oke kita kita sesi curco udah selesai dulu bro kita move on terus ada satu lagi unek-unek ya misalnya kalau ini kan tempat perusahaan publik ya semua perusahaan publik itu dipaksa untuk terbuka laporan keuangannya tapi bursa efek sendiri kan keuangannya tidak terbuka bro nah itu hinting hinting ya ini disclaimer lah ya cuma unek-unek aja iya 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 gak apa-apa bro mewakili mewakili oke kita mungkin cuman sedikit aja mau ngebahas beberapa emiten lah gitu ya misalnya kayak kemarin BRI ada salah satu video yang gue baru bikin lah lumayan viral itu gue bikin tentang BRI lalu si Timothy tuh sempet nyinggung katanya ya tentu dia bukan ngomong BRI ya jadi bisa aja mungkin aja gue salah dia ngomongnya bukan BRI tapi gue pikir itu BRI apakah BRI di harga 4.300 ini a good time to buy sebenarnya kalau lu spendnya panjang banget mungkin oke tapi kalau spend lu agak pendek bro mungkin dalam satu bulanan mungkin atau mingguan gitu belum 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 the best time to buy karena bakal bisa menurut gue bisa drop lebih dalam lagi kenapa? karena kalau yang gue liat itu banyak kredit-kredit macet bro banyak kalau gue liat ya ini gue bisa bener bisa salah ya di Indonesia itu salah satu negara pemain judi online terbanyak di dunia bro jadi duit-duit yang dipinjem-pinjem yang dia pinjem dari bank lah atau banyak orang yang gadai handphone gitu ya dia dapet duit atau mereka pinjol-pinjol online itu semua larinya ke judi online gitu nah judi-judi ini kan akhirnya nyangkut semua jadi orang yang ngambil pegadaian semua liat aja barang-barang disitanya banyak banget harusnya kan dia pinjem dia buat cari untung gitu ya bisnis beli balik tebus tebus handphonenya atau ipadnya atau laptopnya ini gak ada yang tebus dia pikir dia main akhirnya kalah ya mana mungkin bro main-main bisa menang gak mungkin lah kan bisnis diciptakan untuk cari untung kalau pemain yang menang yang untung siapa gitu jadi nah itu jadi kredit macetnya banyak gitu jadi termasuk juga di banking orang yang pinjem loan-loan kecil itu ya batarta macet oke terus kita ngomongin Gotoh nih bro Gotoh kemarin baru beritanya heboh itu foundernya pada cabut semua cara lu menanggapi itu kayak gimana menurut gue ya kalau foundernya aja gak yakin ya kita sebagai investor juga gak yakin lah bro gitu kalau gue sih ya udah udah gak berani lah dan sebenarnya kalau gue berinvestasi itu gak secara cuman lihat oh ini mode-nya bagus karena Gotoh itu tidak ada kompetisi dia monopoli artinya bagus gak selalu yang bisnis yang gede gitu gak selalu bagus kayak contohnya Garuda juga satu-satunya yang paling bagus tapi pembukuannya rugi Gotoh pembukuannya rugi jadi bukan gak selalu yang mode-nya tinggi itu artinya perusahaannya bagus bro menurut gue kayak Gotoh dan Garuda itu ya bisnis yang gak bagus lah terus kalau kita lihat dari apa kepemilikan publiknya terlalu banyak lo percuma sahamnya kalau apa sahamnya bagus nih atau murah lah atau under value kalau setiap kali dia mau naik tapi supply-nya gak habis-habis gimana bisa naik bro lo butuh duit berapa banyak buat habisin supply barangnya nah itulah makanya kayak contohnya di saham brand kenapa brand bisa naik terus kayak BCA market capnya segede gini itu kan naiknya dikit kenapa karena jumlah saham yang beredar itu banyak kalau di brand market capnya lebih besar dari BCA tapi saham yang beredar itu dikit yang sisa barang yang ada di market itu cuma kurang lebih 3% jadi lo tinggal habisin 3% ini pasti sahamnya terbang jadi sebenarnya mau cari saham yang naik itu soal supply and demand bukan secara lihat under value doang under value kalau misalnya marketnya rame misalnya contoh di Indonesia itu investornya cuma ada 4% seandainya nih bro di Indonesia ada 50% 50% penduduk Indonesia oke 40% deh 40% penduduk Indonesia itu masuk saham semua saham-saham yang under value itu itu pasti naik tapi kalau sekarang cuma 4% bahkan mungkin sekarang lebih dikit lagi nah itu gak mungkin saham-saham under value ini bisa naik karena pilihannya terlalu banyak sekarang pilihannya ada hampir 900 emiten pemainnya cuma 4% pemainnya cuma less dan 10 juta orang dan dia mainnya pasti di yang saham-saham rame doang nah yang kecil-kecil ini rame-rame ini semua sepi dia bisa under value tapi gak ada yang masuk gak bisa naik kenapa gue datar di senium soalnya apa yang Andri ngomongin ini udah jadi salah satu topik yang gue mau bawa di solo konten nanti minggu depan gue ngomongnya percih sama soalnya soalnya ya itulah ya di Indonesia ya gara-gara sepi makanya gak bisa naik jadi harga pasar sama intrinsic value itu suka berbeda gitu jadi gara-gara sepi setuju nah kalau misalnya kita ngomongin saham yang lu paling sering ngomongin deh saham idaman lu setahun belakangan ini Pani gimana bro dengan apa yang kejadian dengan brand dan juga FCA kan brand dan Pani kan storyline owner itu mirip owner itu pengen masuk MSCI yang dirilis ke publik itu gak banyak nah lu dekat-dekat dengan kayak gitu ya jadi memang kita harus ubah strategi jadinya jadi ya naik terlalu cepet salah turun juga ya begitulah jadi memang jadi investor jadi bikin ragu gitu sama lah kayak tadinya gue ada cash gitu tadinya gue mau masukin lagi saham tapi lihat kondisinya kayak gini daripada gue masuk gue paksa jadi rugi jadi mendingan gue hold wait and see jadi akhirnya makin sepi lagi nah itu contohnya misalnya sekarang IHSG 7 ribuan itu kalau dilepasin dikeluarin brand dan saham-sahamnya Pak Pepe itu mungkin tinggal sisa 6 ribuan doang market capnya jadi market capnya itu sebenarnya dibantu sama dari grup-grup perusahaannya Pak Prayogopang oke oke nah tapi masih ada opportunity gak sih bro buat mendapatkan cuan di market seperti ini gitu sebenarnya selalu ada aja bro ada aja kayak contohnya kalau kita bisa money management yang bagus tentunya tetap bisa cuan maksudnya kayak misalnya kan makro ekonomis jelek nih atau misalnya tapi kan perusahaan ini kan bukan berarti perusahaannya jelek sebenarnya kan kita beli misalnya kayak BRI BRI misalnya turun lah kan bukan berarti BRI-nya jelek atau BCA sahamnya turun kan bukan berarti BCA-nya bangkrut BCA jelek cuman karena faktor eksternal bikin dia turun sebenarnya tapi perusahaannya sendiri fine-fine aja bagus-bagus aja gitu loh nah cuman mungkin ada sedikit kredit macet lah kalau di banking ya tapi banyak juga saham-saham lain contoh misalnya di pertambangan batu bara gitu penjualannya tetap oke semuanya tetap bagus memang ya turun cuman karena faktor eksternal gitu loh sebenarnya ya gak harus takut sebenarnya oke jadi kalau misalnya orang mau mencari saham multi-bagger ya di kondisi seperti ini kira-kira kriterinya harus memenuhi apa lu boleh spill gak misalnya ya misalnya berapa ya kayak tiga kriteria lah yang harus di-hit dan walaupun dalam kondisi kayak gini masih ada opportunity untuk mendapatkan multi-bagger gitu sebenarnya ada cuman ya mungkin gue lebih bakal bahas di grup gue kali ya oke 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 gak enak kalau bahas disini gitu nanti pikirnya kan kita rekomendasi saham jadi mendingan di grup di grup aja ya oke oke siap siap tapi apa ya mungkin pertanyaan terakhir gue kan lu kan ya gue kan pernah ngikut waktu di bulan apa ya Desember atau Januari gue udah gak lupa yang kelas lu itu kan dan lu kan saat itu kan lu sempet sharing beberapa saham yang terakhir gue udah ngeikut nih nah lu boleh sharing gak sih gak tau boleh tau gak deh gue ngerti itu ini bukan rekomendasi ya soalnya kalau misalnya kalian salah nangkep ini sebagai rekomendasi nanti dia gak mau sharing gitu makanya jangan liat ini sebagai pom-pom rekomendasi tapi boleh gak sih lu spill satu aja lah gitu yang lu sharing supaya ini dijadikan studi kasus studi kasus tuh tentunya apa yang dia ngomongin sekarang jangan ya itu sebagai berarti bagus bagus untuk beli soalnya waktu lu nonton bisa aja harganya udah berbeda seperti waktu saat dia ngomongin gitu jadi gue ngomongin kayak gini supaya studi kasus gue pengen minta bantuan jadi supaya sharing mengenai satu saham abis itu gue minta bantuan lu buat sharing lu punya thought process misalnya kalau buka buka RTI gitu misalnya misalnya apa yang lu lihat apa yang lu lihat kenapa ini saham menarik dan kenapa lu memutuskan untuk masuk kenapa lu lu pikir itu bagus jadi kita pengen bisa ngertiin lu punya thought process boleh gak satu aja lah ya bisa sih gue bisa ngomong aja tapi ini tidak rekomendasi gitu ya karena samalah kayak makanan gitu ya yang gue doyan belum tentu lu doyan sama yang menurut gue bagus belum tentu menurut orang-orang disini bagus gitu jadi masuk itu kalian pelajari lagi masing-masing kalian yakin baru kalian masuk gitu ya nah kalau saham yang satu yang menurut gue paling aman fundamentally ya mungkin kalau di gue pribadi ya si Pani itu bro karena semuanya masuk kriterianya contohnya misalnya dari segi owner ownernya bagus ya dari segi story ya perusahaannya juga masih ekspansi ya masih expanding dari segi kalau kita lihat dari profilnya gitu ya itu barang yang ada di market juga sama kayak brand brand liquidity yang ada di market di retail itu cuma 3% di Pani juga sama tinggal sisa 3% lu boleh gak sih bro kita buka RTI abis itu lu jelasin kayak kira-kira apa yang lu lihat charlotte-nya kayak gini gitu maksudnya kita gak ada yang kayak gini kan untuk edukasi gitu kan takutnya kalau misalnya kita ngomong terlalu big picture kayak gitu mereka gak tau where to look at gitu boleh gak lu buka RTI abis itu kita nanti screen record nanti gue taro oh oke boleh oke kita udah buka RTI-nya gimana bro kenapa mungkin lu bisa sharing lu punya thought process kenapa lu memilih Pani gimana caranya again tujuannya ini bukan untuk beli tapi untuk mengedukasi dia punya thought process ya ini ya ini ilmu mahal gue bisa aja salah ya jadi ya temen-temen harus pelajari lagi masing-masing gitu ya ini cuma thought processnya ya oke gimana bro nah kalau gue misalnya disini ada saham Pani ya bro ya gue pertama ke bagian profile gue cek dulu bro ownernya nah kalau disini misalnya kita lihat nih owner pertama itu multi Arta Pratama multi Arta Pratama itu dimiliki oleh 50% Antoni Salim 50% itu Agung Sedayu Group nah jadi dari sini owner itu udah memiliki 89,2% nah kalau disini lagi kita lihat masyarakat itu tinggal sisa 10,8% bro nah 10,8% itu sebenarnya kalau kita cek lebih mendalam ya misalnya kita bisa cek dari IDX gitu ya itu 10,8% itu itu masih punya banyak yang punya fun dari ada yang punya asuransi ada yang punya macem-macem lah ya segala macem retailnya sendiri itu tinggal sisa 3% bro jadi barang yang beredar itu tinggal dikit jadi makanya gue gak suka saham-saham itu yang masyarakat itu terlalu banyak lu kalau masyarakat terlalu banyak lu harus abisin barang di masyarakat baru saham ini bisa naik selama ada yang buang terus gak bakal bisa naik bro gitu loh lu boleh saham lu murah tapi kalau gak ada flow uang masuk abisin barang masyarakat itu saham gak bakal bisa naik bro nah jadi nomor 1 ya yang gue lihat tuh masyarakat ini nah kalau di PANI itu tinggal sisa 3% bro nah kedua yang gue lihat itu sebenarnya corporate action nah corporate action itu bikin saham itu naik ya contohnya misalnya di bagian sini itu PANI itu ada 2x right issue nah saham-saham gue yang multi bagger itu semuanya itu rata-rata dia ada corporate actionnya bro kalau dia tidak ada corporate action dia jadi bisnis as usual ya sepi sepi terus gitu loh tapi kalau misalnya kayak kita bisnis lah ada dar ada promo nih nyalain kembang api kan jadi rame gitu loh bro nah itu sama seperti corporate action gitu loh tapi tentunya corporate actionnya yang bagus ya gitu nah kalau corporate actionnya bagus kayak right issue ini ya jadinya menarik bro menarik karena ada dana baru yang masuk jadi tadinya misalnya valuasinya 1T ada dana injekan 5T contoh aja ya 5T jadi 6T jadi gede gitu loh jadi besar nah itu kedua jadi nomor 1 owner nomor 2 barangnya tidak dibuang tidak dibuang ya ya kalau ownernya suka buang barang ya sahamnya gak bisa terbang nomor 3 ya corporate action ini bro 3 ini sebenarnya yang paling signifikan lah oke oke gue pengen nanyain ini deh kan ya gara-gara kita udah ngobrol beberapa kali ya gue jadi tau thought process lu cara lu melihat siapa yang lagi akumulasi kepentingannya siapa lalu apa namanya ya itu gimana caranya boleh sedikit sharing nah kalau lihat yang akumulasi kan kita tinggal ke bagian ini bro ke bagian analytics ya kan ini kan kita bisa lihat semua yang akumulasi siapa aja gitu loh bro nah cara lu ngebaca kayak gimana semua orang kan bisa ngeliat screen ini tapi gimana caranya lu mengetahui mana yang penting dan mana yang perlu dipantau gitu nah lu harus tau kira-kira di saham emiten ini tuh yang punya barang banyak siapa market makernya kurang lebih siapa market makernya gak harus selalu dari pihak perusahaan ya misalnya bisa aja retail tapi punya barang banyak atau misalnya pihak ketiga gitu loh nah itu yang kita harus lihat lah boleh kasih beberapa contoh gak itu artinya siapa mungkin bukan orangnya tapi perusahaannya lah gitu ya dari sini kan misalnya ada kode broker kode brokernya dari situ kita tau lah kurang lebih misalnya contohnya disini nih net sale nya KZ KZ itu biasanya fund gitu loh jadi memang ada broker itu yang kebanyakan dipakainya retail kayak contohnya YP itu rata-rata retail gitu loh ada broker yang kebanyakan misalnya dipakainya fund atau ada beberapa broker yang seringnya dipakai asing gitu nah kita harus tau aja sih disitu boleh sharing gak kayak satu atau dua contoh kalau misalnya fund apa beli ini artinya apa atau kalau misalnya fund ini jual atau gak kayak kodenya ini yang jual itu artinya apa boleh sharing gak sebenarnya setiap setiap saat emi time itu beda-beda bro kita main PANI deh kalau PANI itu yang terbesar itu KZ untuk saat ini ya untuk saat ini KZ gitu nah artinya kalau misalnya yang lain fun-fun yang lain biasanya gak menarik gak tertarik biasanya tuh mereka tertariknya mungkin lebih sam-sam yang kayak blue chip atau misalnya kalau di sam-sam blue chip lebih banyak asing gitu loh kalau kayak di PANI ini asing kurang tertarik gitu loh karena asing kan belum tau PANI itu apa biasanya yang tau cuman ya kita orang-orang yang sering main di pick aja bro ya gitu nah tapi lu boleh sharing gak apa implikasinya gitu kan tadi lu bilang misalnya KZ kan yang gede gitu kan so what kalau misalnya lu ngeliat ada spike KZ akumulasi atau so what kalau misalnya lu lihat KZ jual artinya apa buat orang yang jual contohnya misalnya disini KZ merahan dia jual dia punya barang banyak dia jual nah mungkin kalau orang-orang yang awam ya dia takut gitu wah yang punya barang gede aja udah mulai jualan gitu keluar tapi sebenarnya kita harus cari tau lebih dalam alasan dia jual itu kenapa nah kalau kita punya barang ya contoh gue nih contoh gue misalnya punya barang gue tuh jual tuh banyak alasan gue jual gue jual bisa karena gue melihat ada salam lain yang lebih menarik atau gue lagi butuh duit atau gue mau beli mobil atau gue mau renovasi rumah jual itu banyak alasan tapi kalau beli bro cuma ada satu alasan beli itu cuma satu alasan karena lo tau ini bakal bisa naik lebih tinggi jadi kalau jual itu sebenarnya lo gak harus takut jual itu bisa aja dia lagi butuh dana atau dananya mau diputer kemana-mana bisa jadi alasan dia jual nah kalau ini ya gue mungkin tanya-tanya alasan dia jual kenapa oh kalau cuma kayak hal sepele ya gak usah takut kita gak usah takut gitu bro analisa lo kenapa gazet lepas mungkin gak enak lah ya oke 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 saya stop dulu gue gali-gali-gali terus nanti kejurang gitu jangan ya takut nih ya ini pertanyaannya bro Leon memang sangat kritis sekali saya kadang takut bukan dia yang takut saya yang takut dan masalahnya orang yang punya CPM yang mau share ini cuma satu jadi gue pun juga gak bisa kehilangan loh bro jadi kalau misalnya si Andre bilang stop disitu, oke gue stop jadi iyalah mereka mungkin ada kepentingan kepentingan masing-masing ya yang gue mungkin gak enak lah buat schedule mereka masing-masing oke oke siap, gini bro sebenernya Panik kan adalah sebuah saham yang lu udah ngomongin dari dulu kan boleh gak sharing satu lagi gue gak tau ada atau gak ya yang lu boleh share ke temen-temen supaya kita eksersis seperti yang tadi, kayak thought process lu kenapa lu beli ini dan potensi cona dari mana sebenernya gue ada beli satu lagi ya bro ya, tapi skalanya mungkin gak besar ya, gak besar nah ini gue beli satu emitenin namanya jadi perusahaan ini tuh perusahaan holdingnya si Narmas bro, holding di perusahaan batu baranya, jadi anak perusahaannya dia itu si Eagle Mining yang batu baranya si Narmas itu bro, daripada beli gue beli anak perusahaan kan mendingan beli holding kan nah jadi dia holdingnya nah perusahaan ini tuh udah naik terus bro ya bahkan kalau kita lihat sahamnya dari Januari ya itu masih di 40 ribu, sekarang udah 200 ribuan bro jadi ini perusahaan termahal di Indonesia ya jadi kalau kita lihat di analytics ya bro ya dia year to date-nya udah 165% beggar bro baru dalam 5 bulan udah beggar nah ini gue juga ada beli nah gue belinya juga tengah-tengah gue beli di baru bulan lalu gue baru beli gitu loh nah cuman ya balik tadi rencana gue di saham ini gue mau hold sama kayak Pani nah kalau kita lihat disini di profilnya sama nih masyarakatnya disini 20% aslinya tuh lebih dikit lagi bro lebih dikit lagi jadi kalau kita lihat ya di anal di ini di overview ya ini barang-barang yang yang jualannya dikit banget bro satu cuman tinggal 1 lot 1 lot 22 lot 10 lot 7 lot dikit banget nah karena barangnya dikit banget makanya sahamnya bisa naik sebenernya begitu jadi ya kalau kita lihat pasti mungkin kalau orang-orang lihat oh gak menarik PI-nya udah 24 BV-nya udah 7 tapi kok naik terus ya karena gak ada barang bro gak ada barang jadi supply and demand juga berlaku gitu loh seperti itu cuman ya itu kalau dia naik terlalu cepat kena umah jadi strateginya dari tadinya mungkin gue mau hold gue jadi aduh takut lah jual gitu loh lu harus ada adjustment dari segi strategi gitu ya betul itu yang sebenernya agak mengganggu banget unusual market activity ini menurut kalau menurut gue pribadi jangan terlalu diganggu lah saham yang naik gitu loh mungkin saham yang turun boleh di dijagain gitu loh tapi kalau yang naik terus kan orang masa mau untung lu batasi keuntungan orang gitu loh sedangkan nyari keuntungan di saham kan susah gak gampang ya ya oke semoga bro Andri jangan bosan-bosan buat sharing di podcast ini untuk edukasi ya soalnya kita membutuhkan orang yang mempunyai semangat untuk mengedukasi gitu ya jadi thank you banget lu udah sampe share skin segala macem menjelaskan lu punya thought process sekali lagi ya soalnya gue sendiri pun struggle untuk mencari orang yang mau sharing seperti itu gitu ya kalau misal teman-teman ada sekali lagi silahkan DM gue ya cuman sampai sekarang orang-orang yang gue kontak yang minimal itu punya ratusan M dia juga ya guenya harus menyesuaikan diri ke jadwal dia which is fine lah itu ya hal yang normal gitu kan tapi kalau misal ada orang yang mau jadi langganan ya gue bakal sangat seneng sehingga kita jadi bisa mengedukasi tapi yang portonya gede ya bukan yang gayanya kesannya portonya gede tapi sebenarnya kecil oke thank you banget bro thank you bro thank you bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati